Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel is my YouTube channel betul jumpa lagi bersama saya di belajar berkebun disini sekarang kita akan membahas tentang bunga keladi liput seperti yang kita lihat ini soalnya banyak pertanyaan liputnya subur liputnya subur bagaimana tuh caranya mengapa namanya merawat liput biar subur bagaimana kreis yang perlu kita ketahui bahwa pertama bunga liputnya enggak bisa banyak air tapi enggak bisa terlalu kering jadi yang harus kalian pastikan terutama itu ialah media tanahnya guys kita bisa lihat kita lihat disini ini media tanahnya tuh usahakan lembab tapi jangan terlalu basah terus dan kalian bisa menyiramnya jika ditempat kalian itu lembab mungkin kalian bisa menyiramnya itu seminggu sekali tetapi jika ditempat kalian panas mungkin bisa Hai seminggu tiga kali hai 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 dan itulah perawatan yang pertama itu yalah dengan menyiramnya dan pastikan kalau kalian sudah macam gini lembab nih guys macam yang seperti ini itu sudah dibiarkan aja nggak usah disiram terus jangan sampai bece juga jangan kebanyakan air lah disiramnya lagi tuh jika dia sampai tunggu kering tanahnya itu betul-betul kering jika kalian korek tengahnya tuh kering kadang-kadang dia atasnya kering tapi bawahnya tidak kering nah itu dia jadi kalian harus memastikan bahwa tanahnya itu tidak terlalu kering tapi juga jangan terlalu basah jadi biarkanlah dia kering satu hari habis itu siram anggaplah bagi gini ya hari ini dia kering udah kering total baru kalian siram siram kira-kira merata setelah itu biarkan dulu kalau besok masih belum kering jangan disiram lagi sampai kering total lagi baru disiram kembali itulah caranya salah satu mendapatkan tanaman liput yang subur secara satu kenapa begitu karena kalau dia terlalu basah dia akan busuk dan itu akan malah membuat tanamannya mati busuk kalau dia kering dia enggak akan membuat tunas baru lagi nih seperti ini nih ini kan banyaknya tunas-tunas baru kita coba coba yang ini tunas-tunas baru ini berarti dia subur terus kalau dia kena matahari terus daunnya tuh akan seperti ini nampak kan akan kuning jadi usahakan kalau emang tempatnya membadai jangan terkena matahari langsung tapi kalau kena pun sebetulnya enggak terlalu pengaruh cuma warnanya tuh jadi cepat mati aja sih cepat kuning terbakar terus perawatan perawatan selanjutnya tuh kalau yang udah kuning-kuning atau bolong nah seperti ini seperti ini nih bolong itu langsung aja dibersihkan dibuang guys yang kuning-kuning langsung dibersihkan supaya kenapa supaya nutrisinya dia enggak menyalurkan ke daun-daun yang ingin mati dia akan nutrisinya tuh akhirnya nutrisi tumbuhan tanamannya tuh ke tunas-tunas yang baru jadi dia biar cepat berkembangnya gitulah sebetulnya enggak enggak susah-susah kali sih ini karena kita taruh di matahari langsung jadi dia nih seperti ini apa ah di cepat kuning usahakan taruh di tempat yang enggak terkena matahari langsung Hai bukan enggak harus enggak terkena matahari secara total ya cuma enggak terkena matahari secara langsung itu biar enggak cepat menguning dan ini seperti itu bakar gitu guys kesih guys sebetulnya itu aja secara secara mudah untuk membuat tanaman kehadiri kukut ini subur sangat mudah terima kasih guys sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye-bye Assalamualaikum